Soimah Pancawati rela absen dari ajang dangdut di Akademi Asia 6 sebagai dewan juri tadi malam, demi hadiri acara kecil-kecilan di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar dalam rangka Silaturahmi. Tak hanya Silaturahmi saja, terlihat wanita yang akrab disapa dengan nama MI Soimah tersebut. Juga sempat merayakan ulang tahun Lesti Kejora dan Shalasaukia di kediaman Leslar, dengan beberapa teman artis lainnya, seperti Vega Darwanti dan Iis Dahlia. Terlihat, Soimah Pancawati begitu menikmati momen tersebut dengan raut wajah yang begitu membahagiakan. Apalagi saat menyanyi lagu Happy Birthday Rayakan ulang tahun Lesti Kejora yang jatuh pada tanggal 5 Agustus yang lalu. Ada pun yang hadir di rumah Leslar tadi malam seperti Shalasaukia dan suaminya, Soimah Pancawati, Iis Dahlia dan suami, Vega Darwanti dan suaminya. Belum diketahui dengan pasti maksud dan tujuan kedatangan mereka tadi malam di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Namun banyak yang mengatakan bahwa mereka membahas beberapa perihal penting mengenai proyek besar yang akan geluti bersama. Dikutip dari beberapa komentar netizen di berbagai media sosial, M.A.E. Soimah, Iis Dahlia dan Lesti Kejora akan menggelar konser Akbar yang disponsori langsung oleh pengusaha kaya raya, Shalasaukia. Sedangkan Vega Darwanti disebut-sebut akan menjadi pemandu acaranya. Selain itu, seperti yang diketahui, duet Lesti Kejora dan Soimah Pancawati di acara ulang tahun Shalasaukia tadi malam buat seluruh tamu undangan heboh. Membawakan lagu dangdut, penampilan kolaborasi M.A.E. Soimah dan Lesti Kejora disambut penuh tepuk tangan oleh segenap undangan yang ada. Diketahui, M.A.E. Soimah juga merupakan tamu undangan di acara ulang tahun sang pengusaha kaya raya asal Aceh tersebut dalam duet mereka. Terlihat beberapa penyanyi dangdut lainnya seperti Iis Dahlia, Fitri Carlina dan beberapa lainnya. Harus diakui kehadiran Lesti Kejora di acara ulang tahun Shalasaukia tadi malam menjadi pusat perhatian utama oleh banyak tamu undangan. Terpantau banyak dari mereka begitu heboh dan histeris saat melihat Lesti Kejora bernyanyi di acara tersebut. Teriakan demi teriakan kian menggema di berbagai sudut panggung acara yang memanggil nama Lesti Kejora dengan panggilan dede. Tak hanya Lesti Kejora, putra sematawayangnya Fatih juga menjadi rebutan tamu undangan saat hadir di acara super megah tersebut, ada yang ingin mencium. Selfie ingin menggendong maupun lainnya. Banyak netizen mengatakan, kepopuleran dan pamor Lesti Kejora dengan Abang Fatih di acara ulang tahun Shalasaukia mengalahkan artis dan selebritis lainnya. Terima kasih telah menonton!